Yesus belajar untuk terus hidup dalam ketaatan meski ketaatan yang ia jalani menghantarkannya untuk mengalami penderitaan. Ibrani fasal 5 ayat 8-10 mencatat, Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Untuk dapat berfungsi sebagai imam besar di hadapan Allah, menjadi penghantar atau perantara bagi manusia dengan Allah, Yesus harus belajar menjalani perjalanan hidup dalam ketaatan mutlak terhadap apapun yang menjadi keinginan hati dari Bapak Sorgawi. Secara manusiawi, ketika dia harus meminum cawan murka Allah dan menjadi korban bagi penebusan dosa umat manusia, Yesus juga merasakan kegentaran yang teramat sangat, sampai keringatnya menetes seperti darah. Lukas 22 ayat 44 Tapi bagaimanapun juga, ia tetap berkata, Bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmulah yang jadi. Matius 26 ayat 39, Markus 14 ayat yang ke-36, dan Lukas 22 ayat yang ke-42. Yesus mengetahui langkah ketaatan yang dia ambil akan menghantarkannya ke kayu salib. Tapi dia tetap memutuskan untuk terus melangkah dalam ketaatan. Yesus sudah menunjukkan suatu pola, bahwa meskipun langkah ketaatan dapat menghantarkan seseorang pada penderitaan, Bahkan pada kematian, sesuatu yang dihindari oleh kebanyakan manusia, Tapi jika orang yang bersangkutan bersedia untuk berketetapan dalam tatinnya, Untuk terus melangkah dalam ketaatan dan keakuratan. Dan bagaimanapun juga, Bapak Sorgawi pasti akan memberinya kekuatan untuk menjalani apa yang memang harus dijalani. Dan ketika kita sudah tuntas dalam menjalani langkah ketaatan kita, Giliran Bapak Sorgawi yang akan bertindak dalam kedaulatannya untuk mempromosikan kita. Yesus menerima promosi dari Bapak Sorgawi, Yang menjadikannya sebagai pokok keselamatan abadi dan sekaligus imam besar menurut aturan Melkisedek. Melalui ayat di atas, saya menemukan adanya suatu prinsip apostolik yang sangat dahsyat. Ketika kita mengambil keputusan untuk menyingkirkan semua angan-angan, Keinginan hati maupun apa yang menjadi hak kita, Demi untuk kita bisa menggenapkan apa yang menjadi rencana atau rancangan isi hati Bapak. Sekali lagi, meski ketaatan kita bakal menghantarkan kita pada suatu penderitaan, Kerugian, ataupun hal-hal yang bisa dianggap merugikan keberadaan kita secara lahiriah. Tapi ketika kita memutuskan untuk tetap melangkah menjalaninya, Karena kita sadar, itulah hal benar yang harus kita jalani. Maka pada saat kita sudah tuntas menjalani hal benar yang memang harus kita jalani, Giliran Bapak di sorga yang akan memanifestasikan kedaulatan kuasanya. Dia akan menjadikan pengalaman hidup yang sudah kita jalani dalam keakuratan. Menjadi suatu sumber anugerah bagi banyak orang lain yang berinteraksi dengan diri kita. Bahkan ada suatu posisi rohani, ada stature atau reputasi yang kita terima dari Bapak. Menjadi pensyafaat di hadapannya. Mendoakan, memintakan anugerah, bernegosiasi untuk melunakkan hati Tuhan demi orang-orang yang kita layani atau ayomi. Saya mendapati inilah level tertinggi yang seseorang bisa masuki dalam dunia pelayanan rohani. Bukan menjadi seorang rasul ataupun nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi menjadi seorang imam. Pensyafaat di hadapan Bapak yang bersyafaat untuk kepentingan banyak orang. Amin. Sampai jumpa.